Halo semuanya Berikut adalah Video sambungan Yang ke enam Cara politur Natural Menggunakan serlak Dan ini pelapisan pertama Ini yang pelapisan pertama Setelah lapisan Serlak pertama Dan setelah kering Kita amplas ya Menggunakan kertas amplas yang agak Halus Dengan cara Mengambang Atau tidak terlalu di tekan ya Sampai rata Jangan sampai ada yang Ketinggalan Untuk politur sendiri Sebaiknya Dilakukan dengan Suhu Atau cuaca ya Dengan agak panas ya Kalau musim hujan-hujanan itu Agak susah Karena Serlaknya itu Jika di Pusapkan itu Tidak langsung Mengkilat ya Itu ada Bulak-bulaknya itu Jadi sebaiknya Politor itu Dengan cuaca yang Panas Dan bersihkan setelah amplasanya Setelah amplasanya Setelah dibersihkan Lalu lapisi lagi Terus ya Seperti ini ya Bisa dilakukan Sampai tiga Kali ya Atau tiga lapis Setiap Akan menambah lapisan Itu Tunggu sampai kering ya Lalu amplas lagi Lalu lapis lagi Lalu tunggu lagi Amplas Tunggu kering ya Lalu di amplas lagi Lalu ditambah lagi Seperti itu ya Oke Jangan lupa Kunjungi juga Websitenya Di www.infomightballterbaru Blogspot.com Disitu juga Banyak info-info Tentang Pertukangan kayu ya Atau seputar Mebel Disitu banyak sekali ya Tutorial-tutorial Pertukangan kayu Disitu juga Murni saya tulis sendiri ya Sesuai Pengalaman saya Dan jangan lupa Like ya Like ya video ini Dan share ke Teman-teman Kalian Sebanyak-banyaknya ya Dan ini Sudah Selesai ya Demikian Tutorial-tutorial Cara Politur Natural Serelak ya Demikian Dari saya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati